Bersalaga Swat Garuda dengan Golden Star Warrior melawan Vietnam kali ini diakini akan lebih menarik. Menurut pengamat sepak bola Indonesia, Dwi Wijat Miko, Swat Garuda perlu menahan imbang Vietnam dalam melanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Bidin Hanoi. Mungkin berupa imbang sih ya, hasil terbaik kita mungkin imbang karena itu tadi, Vietnam tetap tim yang berbahaya walaupun kita, saya sebut tadi udah, kita mungkin sudah tahu lah cara mengalahkan Vietnam, tapi mereka bermain di kandang, ini mereka juga termotivasi pasti ya. Ini mungkin kesempatan terakhir mereka untuk bisa menjaga peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, artinya Vietnam dan juga pelatih Philip Trossier yang kabarnya juga kan bisa-bisa dipecap nih, kalau misalnya bisa salah lagi dari Indonesia, pasti mereka akan mati-matian dan ini akan memang perculit tim nasional kita. Nah, jadi kalau prediksi saya mungkin hasil terbaik kita berlaku imbang, tapi hasil imbang itu saya kira cukup ya, cukup buat menjadi modal, artinya nanti kita akan tetap di peringkat kedua grup F dan punya peluang besar untuk lolos ke putaran kedua, karena dalam dua pertandingan terakhir di bulan Juni kita akan main di kandang sendiri menghadapi Irak dan Filipina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!